bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang dan malam kicau maniat dimanapun berada semoga selalu diberikan kesehatan amin pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips tentang cara mengoporkan burung kecicilure atau cicilure nah jadi kemarin saat saya mereview burung kecicilure saya menyarankan untuk memberikan pakan full ef ya teman teman yaitu full ulat kandang jadi kita berikan pakan full ulat kandang sekitar 3 atau 5 hari ya teman teman tujuannya untuk mengkondisikan burung tersebut nah kalau burung sudah kondisi dan juga sudah mulai aktif seperti ini maka untuk tahap selanjutnya kita melakukan proses pengopuran nah jadi untuk proses pengopuran kita bisa menggunakan media kroto atau ulat hongkong ya teman teman kalau kita memakai ulat kandang itu agak susah ya karena ulatnya terlalu kecil nah jadi untuk lakukan proses pengopuran apa saja bahan-bahan yang perlu kita siapkan ya teman teman nah jadi disini saya menyiapkan ada fur halus ya teman teman saya menyediakan seperempat cepuk saja dan disini ada ulat hongkong ya teman teman sebenarnya lebih cepat pakai kroto ya karena akhir-akhir ini di tempat saya itu musim hujan ya jadi cari kroto itu agak susah ya teman teman makanya saya memakai ulat hongkong nah jadi untuk tahap yang pertama kita langsung potong-potong ulat hongkong ya teman teman nah jadi kita potong-potong seperti ini ya kita potong jadi dua jadi untuk pemberian ulat hongkongnya ini kita berikan secukupnya saja ya teman teman bisa kita berikan 10 ekor atau 15 ekor ya yang terpenting posisinya kita potong-potong semua ya nah jadi ini ya teman teman ulat hongkong yang habis kita potong-potong tadi jadi kan kalau ulat hongkong kalau kita potong kan dia pasti mengeluarkan cairan seperti ini ya teman teman jadi kalau kita kopi sama furnya pasti furnya akan menempel pada potongan ulat hongkong ya nah seperti ini ya teman teman contohnya saya ambilkan dulu ya sebagai sampel ya nah ini kan posisinya kan habis saya potong ya teman teman kan mengeluarkan cairan ya nah ini jadi kan saat nanti burung kecici lurik memakan ulat hongkongnya dia juga akan memakan furnya ya yang sudah menempel pada ulat hongkong tersebut jadi secara tidak langsung burung kecici lurik juga sudah memakan furnya walaupun masih sedikit nah jadi untuk pemberian ulat hongkong ini nanti bisa kita berikan sehari dua kali ya teman teman pagi hari dan sore hari nah setelah kita selesai mencampur ulat hongkong dan kita selesai memotong-motongnya maka untuk tahap yang terakhir bagian atasnya kita berikan ulat hongkong kita pencet bagian kepalanya ya yang utuh seperti ini ya teman teman tujuannya biar dia tidak masuk ke fur ya dan ini tujuannya juga agar si burung kecici lurik tahu kalau disini adalah tempat makannya atau disini ada ulatnya nanti pasti si burung awalnya akan memakan ulat hongkong yang utuh ini ya teman teman nanti lama-lama kalau si burung sudah tahu maka si burung kecici lurik akan memakan ulat hongkong yang sudah kita potong-potong dan tercampur dengan fur halus tadi ya ini saya ambilkan lagi ya teman teman sangat jelas ya jadi ulatnya itu menempel sama fur ya oke langsung saja kita masukkan ke dalam sangkar oke kita agak menjauh dulu ya teman teman agar burungnya mau memakan ulatnya nah bisa teman teman perhatikan si burung kecici lurik dia mulai penasaran dengan potongan ulat hongkongnya ya teman teman tapi karena burung ini masih bahan dan masih takut-takut dia belum mau makan ya apalagi ini posisi di bawah jadi saya menyarankan sangkar kita gantungkan di dalam rumah saja ya teman teman yang terpenting pencahayaan cukup dan tempatnya nyaman ya jadi yang saya maksud nyaman itu aman dari jangkauan kucing dan tempatnya itu tidak terlalu rame jadi si burung akan lebih fokus memakan ulat hongkongnya ya teman teman oke teman teman ini adalah hari ketiga setelah kita melakukan proses pengopuran oke teman teman langsung saja kita turunkan sangkarnya dan kita cek bagian alas karpetnya ya teman teman nah jadi ini ya teman teman urung cicil luriknya ya kemarin kan sudah kita lakukan proses pengopuran sudah berjalan tiga hari ya teman teman nah ini bisa teman teman perhatikan dari alas karpetnya sudah ada kotoran furnya ya teman teman walaupun masih berantakan ya oke coba kita keluarkan dulu ya teman teman alas karpetnya agar kita lebih jelas ya untuk mengeceknya apakah burung ini sudah nge fur ataupun belum nah jadi ini ya teman teman alas karpetnya sudah saya keluarkan ya saya dekatkan ya agar teman teman lebih jelas ya nah jadi ini kan ada beberapa kotoran ya teman teman ada yang sudah nge fur ada juga yang belum nge fur ya jadi kalau untuk kotoran yang warnanya hitam hitam seperti ini ini kemarin posisinya yang belum nge fur ya teman teman ini kemarin masih makan full ulat ya nah kalau ini kan kalau udah nge fur itu kotorannya besar-besar dan padat ya teman teman jadi untuk kotorannya ini disesuaikan dengan warna furnya ya teman teman coba saya ambilkan beberapa ya buat sampel ya nah ini ya teman teman ini kan kalau saya pencet gini kan warnanya kuning ya jadi disesuaikan dengan warna furnya kalau furnya warna kuning kotorannya kuning kalau hijau juga hijau nah jadi apabila kotoran burung cicilurek teman teman posisinya sudah padat dan sudah berwarna sesuai dengan furnya berarti sudah dipastikan fur total ya teman teman nah jadi untuk proses pengukuran burung ke cicilurek ini berbeda-beda ya teman teman mungkin jangkanya ada yang 3 hari sudah nge fur ada yang 1 minggu sudah nge fur bahkan ada yang 2 minggu baru nge fur ya teman teman jadi semua itu tergantung karakter burungnya nah seumpama burung ke cicilurek teman teman posisinya sudah nge fur total seperti ini jadi nanti untuk kedepannya untuk pemberian efnya tidak kita potong-potong lagi ya teman teman dan tidak kita campur fur ya jadi untuk efnya atau ulatnya itu itu nanti kita pisah dan kita kasih di cepuk sendiri ya teman teman jadi kurang lebihnya seperti ini ya nah ini kan saya kasih cepuk sendiri ya teman teman karena posisinya sudah before total oke kita masukkan dulu ya teman teman kita berikan pagi dan sore hari ya teman teman jadi untuk efnya bisa disesuaikan dengan karakter burungnya ada yang ulat hongkong ulat kandang ataupun jangkrik alam yang kecil-kecil itu ya teman teman tapi kalau untuk jenis burung ke cicilurek ini saya menyarankan ef harian itu menggunakan ulat kandang ya teman teman karena tipe kal burung cicilurek ini dia lebih menyukai ulat kandang nah ini karena posisinya saya baru ada ulat hongkong jadi sementara pakai ulat hongkong dulu ya nah nanti untuk pemberian kroto bisa kita berikan seminggu tiga kali ya teman teman itu bertujuan untuk menambah daya tahan tubuh burung dan juga untuk menggacorkan burung tersebut oke teman teman saya rasa untuk tips cara mengoporkan burung ke cicilurek atau cicilurek saya rasa cukup sampai disini dulu apabila ada teman teman yang kurang jelas dan kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar terima kasih buat teman teman yang sudah menyaksikan video ini sampai bertemu di video selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih